Shalom, selamat sore Betani, selamat sore. Apa kabar saudaraku semua? Apa kabar keluarga Tuhan di tempat ini? Kenapa saya menyapa sebagai keluarga? Karena memang, ini bukan sekedar lip service. Definitely, kita ini keluarga saudara. Kita ini satu keluarga loh. Kepeduli saudara yang duduk di sini, saudara sendirian datang, atau saudara baru pertama kali hadir masuk ke tempat ini, kita ini keluarga. Tuhan sendiri ngomong sebagai yang sulung, Yesus itu yang sulung bagi kita semua. Dan nanti waktu kita menutup ibadah, kita akan berdoa apa? Bapak, kami. Bukan Bapakku, Bapak kami. Berarti Bapak, saya nyebut kami, saudara nyebut kami, Ocak nyebut kami, siapapun nyebut kami, berarti kita Bapaknya sama dong. Gak peduli saudara, yang di tempat ini ada saudara disini, dan mantan saudara duduk di sebelah sana. Itu tetap kita satu keluarga. Dan itu bukan mantan terindah lagi, mantan yang paling nyebelin, duduk di sebelah sana lagi. Saudara, kita ini satu keluarga. Serius, kita satu keluarga. Karena Bapak kita sama, Tuhan kita sama. Mungkin kita belum kenal satu sama lain, tapi kenyataannya saudara, mau gak mau suka gak suka, saudara masuk ke tempat ini, kita satu keluarga. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena inilah yang sedang kita mau bangun bersama-sama, saudara. Di bulan ini kita berbicara tentang bangkit dan bersatu. Tetapi, ini saya spoiler dikit ya saudara ya. Apa yang menjadi sebuah skema besarnya, yang Tuhan sudah taruh di dalam hati gembala, adalah gereja ini menjadi gereja yang memulihkan. Tetapi untuk pulih, kita harus pulih hubungan dengan Tuhan dulu. Kita sudah lakukan itu terus. Kemudian kita pulih dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita sendiri. Kita bisa memahami kekurangan kekuatan kita. Dan kita pulih bisa menerima. Hari ini, kau berdamai dengan dirimu sendiri. Pulih. Kau pulih juga dengan orang-orang terdekatmu, dalam keluarga. Kita rindu, kita pulih sebagai komunitas Tuhan. Komunitas keluarga Tuhan di tempat ini. Jadi, surat aku yang dikasih Tuhan, kita ingin memulihkan, kita kan rindukan gereja ini berdampak. Menjadi gereja yang memulihkan, apa namanya, kota, memulihkan lingkungan. Ya, itu indah. Tapi harus dimulai dari pemulihan yang di dalam. Yesus pernah ngomong gini, dunia akan tahu, kalau engkau adalah murid-muridku, jika engkau bersatu, engkau saling mengasihi. Kalau di dalam gereja, masih cakar-cakaran, dalam gereja masih ada iri benci, dan sebagainya, enggak bisa mengampuni mantan, saudara, gereja enggak akan bisa menjadi saksi yang indah di luar sana. Orang akan ngomong, nah sama aja dengan orang komunitas biasa. Jadi gereja enggak ada ubahnya komunitas, kayak komunitas Vespa, kayak komunitas klub sepak bola, kayak komunitas pendukung Manchester United. Engkau akan ada bedanya, karena di situ juga ada iri hati juga. Dan gereja lebih parah. Dan bahkan di dalam gereja tidak menemukan otentisitas, tidak menemukan keaslian semuanya, seolah-olah harus terjaga, harus kudus, harus menjaga semuanya. Jadi kita datang sebagai orang-orang yang fake, munafik. Kita enggak apa adanya. Padahal harusnya gereja, itulah tempat-tempat di mana orang, betul-betul menarsa diterima dan menerima orang lain. Tadi di kotbah yang sebelumnya saya menyebutkan satu istilah, dan sekarang malah dipakai oleh teman saya. Saya menyebut istilah MAE, M-A-E, membutuhkan anugerah ekstra. Sering kali, di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan anugerah ekstra. Saking jengkelki, saking belikidis gilani, saking menyebalkannya, kita harus tetap mengasihi, ya kita butuh anugerah ekstra. Dan sudah saya tahu, setelah saya kotbah tadi, saya keluar, teman saya datang, Nah, kamu maiku, katanya gitu. Saya dianggap sebagai orang yang perlu dikasih lebih lagi. Oke, ya memang itulah saya, saya butuh anugerah ekstra kadang-kadang. Saya perlu diampuni, saya perlu dimaklumi, saya perlu diingatkan, saya perlu ditegur. Atau mungkin kita salah satunya. Nah, saudara-saudara, mari. Ini keluarga. Tadi kita bicara tentang mengembangkan komunitas, kita bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah komunitas dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat. Sekarang kita akan bicara tentang menjaga. Kalau tadi membangun, mengembangkan, kita menjaga. Komunitas seperti ini sangat rentan, saudara. Sangat rentan dengan adanya gangguan. Bahkan jemaat, jemaat di Korintus, jemaat Efesus yang didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, gak lepas dari serangan dari luar maupun perpecahan dari dalam. Oleh sebab itu, mari teman-teman, saya ngomong komunitas ini, saya tidak hanya berbicara tentang gereja saja, memang fokus saya akan ke arah sana, tetapi ini juga applicable untuk keluarga. Untuk FA. Untuk persekutuanmu sendiri. Kalian punya teman-teman komunitas sendiri. Ini sangat bisa diterapkan. Nah, minggu ini kita berbicara, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang tubuh Kristus. Minggu ini kita berbicara tentang setelah sadar kita bagian dari tubuh Kristus, ngapain? Nanggur-nganggur aja. Enggak, saudara. Kita harus bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Dan saya mengajak teman-teman, saudaraku semua, bapak, ibu yang hadir di tempat ini, mari kita bekerja sama-sama, berfungsi sekecil apapun peran kita, kita berfungsi menjaga komunitas. Nah, saudaraku, saya mau tanya dulu untuk memulai kotbah ini. Tadi premisnya panjang banget ya. Ini baru mulai, saudara. Oke. Untuk memulai saya tanya gini. Misalnya, saudara ini tahu, beberapa jam ke depan, atau sebentar lagi, saudara akan mengalami masalah yang sangat berat. Berat banget. Dan itu bahkan mengancam nyawa, saudara. Saudara tahu nih, ada ancaman nyawa, dan sebentar lagi itu terjadi. Kira-kira kalau saudara masuk dalam doa, apa doa saudara? Yang pasti, wajarnya, Tuhan tolong aku, betul gak? Wajar banget, Tuhan tolong aku, atau Tuhan lewatkan ini Tuhan, aku gak mau, aku takut. Dan sebagainya. Yang kita pikirkan pokoknya adalah diri kita, karena kita terancam. Betul gak? Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, pada saat kerusuhan Solo mulai terjadi, apa yang terjadi, kita kumpul di gereja, kan merambat, kita dengar kabar sudah sampai, buyo lali, sampai ini, kita kumpul di gereja, kita berdoa, tolak, 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 tolak. Ada rasa takut, jujur, ada rasa takut waktu itu, waktu kita berdoa. dan puji Tuhan tidak terjadi. Ya, puji Tuhan tidak terjadi. Salah tiga, aman. Nah, saudara, biasanya dalam kondisi genting saat itu, saat waktu kita ngadapi kondisi genting, doa kita dipenuhi dengan Tuhan, tolong aku, Tuhan selamatkan aku, semuanya aku. Tapi coba, apa yang dialami Yesus, di jam-jam menyakitkan, di jam-jam yang sangat mengancam dan menakutkan, karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, dan disiksa, dan dibunuh. Yesus tahu, apa yang dia doakan. Saya kasih PR saudara ya. PRnya adalah, baca nanti, Yohanes 17, ayat 4 sampai dengan 26, saya tidak akan, ayat 1 sampai dengan 26, saya tidak akan bacakan semuanya. Saya cuma mau ceritakan nih, isi Tuhan, doa Tuhan Yesus, coba saudara baca, dalam posisi, sama seperti Yesus, waktu ngalami itu saudara. Dan saya tidak menemukan doanya, untuk dirinya sendiri, sama sekali tidak. Yang ada di hati Yesus, yang ada di pikiran Yesus, dia mendoakan kita. sudah baca, tidak ada satupun perkataan Yesus untuk dirinya, tapi untuk kita. Dia berdoa, aku berdoa untuk murid-murid, untuk mereka, untuk murid-muridnya. Dia malah mendoakan muridnya. Dan dia juga berkata, aku juga berdoa, untuk orang-orang, yang mendengar, atau percaya kepadaku, oleh pemberitaan mereka. Siapa itu? Ya kita. Kita ini jadi percaya Yesus, kita jadi kenal Yesus, karena murid-murid waktu itu, memberitakan. Dan itu menjangkau ke kita. Itu yang dibikirkan Yesus. Bukan dirinya. Lalu apa isi doanya? Intinya saya mau kasih tahu. Intinya adalah, Bapak, aku cuma minta, supaya mereka, jadi satu. Tapi kenyataannya, banyak orang Kristen, malah bermusuhan dengan orang Kristen. Banyak gereja, bermusuhan dengan gereja lain. Sinode dengan sinode lain. Saya harus berani autokritik ini. Bahkan di dalam satu gereja, terjadi juga, perselisihan. Ya gimana gak berselisi Pak? Aku belum bisa move on, mantanku sudah gandeng yang lain. Kan gak enak Pak, masuk gereja kayak gitu. Nah saudara, saudara gak ingat loh, Yesus waktu di jam-jam terberat, jam-jam menyakitkan, dia menikirnya kita, supaya jadi satu. Bahkan di dalam kelompok kecil pun, berantem saudara. Gimana kita mau berdampak keluar, kalau di dalam belum pulih. Pulih dulu dong kita di dalam. Kita jaga kesatuan ini. Kita jaga bersama-sama komunitas ini saudara. Mari. Ini saya bicara tentang hati Yesus. Kalau kita berdoa, kepada Tuhan Yesus, kalau kita berdoa, yang jawab doa kita siapa? Halo? Ini gak ada orang disini ya? Ada, 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 puji Tuhan. Kalau kita berdoa, siapa yang menjawab doa kita? Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ada orang yang menjawab. Nah sekarang kalau Yesus yang berdoa, siapa yang bisa menjawab doanya Tuhan? Doanya apa tadi? Minta kita bersatu. Siapa yang jawab? Ya kita. Berusahalah untuk bersatu. Usahakan untuk bersatu. Efesos 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusahalah. Ada sebuah effort, ada sebuah usaha dari kita untuk berusaha bersatu. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu tanggung jawab kita untuk menjawab doa Tuhan Yesus. Yuk teman-teman. Bapak, Ibu semua. Di dalam keluarga, berusahalah untuk tetap hidup rukun. Di dalam komunitas, di tempat kosmu, berusahalah menjadi orang yang rukun. Jangan hanya menjadi orang yang cinta damai. Karena Tuhan tidak pernah menuliskan itu. Tetapi Tuhan minta supaya kita menjadi pembawa damai. Orang yang cinta damai itu pasif. Bahkan cenderung kalau ada masalah, dia menghindar. Karena aku cinta damai. Dan dia membiarkan masalah itu tetap ada. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata, pembawa damai. Diberkatilah orang-orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Artinya dia aktif mengusahakan damai. Bahkan mungkin disalah ngertiin demi sebuah perdamaian. Bukan sekedar cinta damai dan kemudian munafik. Tutup mata. Enggak. Nah ini yang perlu kita bangun dalam diri kita. Tadi kita berdoa tentang, eh berbicara di ibadah yang ketiga tadi. Berbicara tentang membangun, mengembangkan komunitas butuh kejujuran. Butuh otentisitas. Nah, menjaga komunitas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, berikut ini adalah beberapa, saya coba untuk kotbah. Tapi biasanya kan kotbah harus A, harus B, harus ini. Saya coba untuk saya twist sedikit. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Gak tahu secara psikologikalnya lebih menarik mana, masuk mana saudara ya. Karena kita lebih mudah kalau kotbah itu lakukan. Do this, do that, do this, do that. Lalu seolah-olah kita itu disuruh gitu. Tapi kalau saya coba untuk saya balik. Don't do this, don't do this. Ada beberapa jangan untuk yang kita lakukan. Tapi sebenarnya sama aja sih. Ini cuma permainan kata, jadi santai aja saudara. Ini biasalah, pintar-pintarnya orang yang dapat tugas kotbah. Itu kayak gini nih saudara. Di balik ya. Berikut ini ada beberapa jangan yang harus kita perhatikan. Di dalam menjaga komunitas. Beberapa don't dalam menjaga komunitas. Yang pertama, jangan melihat perbedaan. Fokuslah pada persamaan. Saya mau bacakan dulu satu firman Tuhan dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahnya. Ephesus 4 ayat 3 sampai dengan 5. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Itu yang tadi yang saya ambil dari Ephesus 3 tadi ya. Oleh ikatan damai sejahtera. Disitu diteruskan. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya sebenarnya tidak perlu mencari lagi bagaimana kita bersatu. Kita sebenarnya ada sesuatu persamaan dalam diri kita. Saya gak peduli saudara datang dari pulau mana di Indonesia ini. Atau bahkan saudara kita dari suku mana. Kan ada lagunya. Kutak pandang dari gereja mana. Tapi kutak pandang dari suku mana. Siapapun saudara yang masuk ke tempat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Saudara ada satu keluarga. Kita adalah satu keluarga. Serius. Ini gak cuma sekedar kotbah. Saya sedang belajar untuk membangun pemulihan disini. Saya membangun dalam diri saya sendiri. Kita seringkali fokus pada hal yang berbeda. Padahal kita ini satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kenapa masih ada gereja yang berantem? Padahal Tuhannya sama. Imannya sama. Baptisan, satu baptisan. Bapaknya sama. Makanya nanti kita berdoa Bapak kami. Itu kan pada saat kita Bapak kami. Sebelah kita juga menyebutnya Bapak kami. Belakang kita menyebutnya Bapak kami. Mantan kita yang duduk di belakang sana ya menyebutnya Bapak kami. Waktu kita berdoa Bapak kami. Bukan Bapakku. Bukan personal tetapi lebih ke kami. Bapak kita sama. Jadi kita ini satu keluarga saudara. Nah kita seringkali. Tapi dalam gereja, dalam komunitas, dalam keluarga. Keluarga saya maksud keluarga sesungguhnya keluarga. Kita seringkali lebih suka melihat perbedaan. Semua hal yang diatas tadi. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu jauh lebih penting daripada semua perbedaan yang manusia bisa buat. Sudah mungkin mengikuti perkembangan yang ada di Youtube. Tentang adanya perselisian dari gereja. A tafsiran gereja. B bertentangan dan mereka berantem. Walaupun berantemnya di media sosial. Sinode ini tidak suka dengan sinode itu. Aduh itu saudara. Mereka hanya sibuk dengan aksesori tetapi lupa akan esensi. Esensinya itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan itu tadi. Tapi kita sibuk, kita ribut dengan cara berdoa. Cara pelayanan, cara nyembah Tuhan. Berdoa atau menyembah Tuhan dengan cara hening, it's fine. Yang mau agak uraan kayak kita ya fine. Mau apa lagi? Fine. Yang penting Tuhan yang disembah. Tuhan yang ditinggikan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan perbedaan dan menganggap kalau beda itu hebat. Dan kalau beda itu pasti lebih benar dari yang gak beda. Oh aku anti mainstream, saudara. Enggak juga. Itu gak penting, itu gak esensi. Yang esensi adalah satu Tuhan, satu baptisan, satu iman. Satu Allah Bapak. Kenapa kita berantem? Hanya mempersoalkan hal yang kita buat sendiri, kita tafsirkan sendiri. Juga di dalam keluarga. Ini satu darah, satu kesatuan, itu esensi banget di dalam keluarga. Tapi kenapa kita selalu melihat perbedaan? Kamu sih begini, kamu ke latar belakangmu begini, kamu cara didikmu dulu begini. Kalau berantem suami istri itu loh. Cara ngatur duitmu begini, itu perbedaannya. Kenapa gak lihat di fokus pada persamaannya? Perbedaan tidak bisa dipungkiri. Ada, pasti ada. Perbedaan ada. Tetapi perbedaan itu, Tuhan izinkan untuk dinikmati. Bukan untuk saling menyakiti. Coba bayangin, kalau yang duduk di tempat ini sama semua. Muka saudara sama dengan muka saya. Baju saudara sama dengan baju saya. Nanti perbedaannya cuma gender aja. Cowok-cewek, yang cewek nanti mungkin kayak saya tapi gak pakai cenggot gitu. Sama semua, gak enak malah saudara. Saya melihat saudara seperti ini untuk dinikmati adanya perbedaan. Ini baru permukaannya, belum karakternya, belum apa lagi, belum apa lagi. Itu semua beda. Tetapi untuk dinikmati, bukan untuk saling menyakiti. Dan kemudian Allah menginginkan kesatuan, bukan keseragaman. Tuhan ingin unity, bukan uniformity. Harus ada kesatuan. Kesatuan itu beda-beda tapi menyatu. Kalau keseragaman itu disamakan. Dipaksa sama. Itu keseragaman. Dan kadang-kadang malah melupakan jati dirinya, tidak menjadi diri sendiri, dipaksa sama. Tapi berapa banyak gereja yang sekarang berlaku seperti itu, kaku sekali. Kalau aku masuk gereja harus bersikap seperti ini, gak boleh begitu ketakutan sendiri. Akhirnya berusaha untuk menjadi fit dengan apa yang ada di dalam gereja. Malah gak jadi diri sendiri. Berusaha untuk seragam dengan apa yang ada di dalam gereja. Kalau ngomong harus ada ayatnya. Kalau di gereja itu kalau ngomong harus ada ayatnya. Terus kalau orang-orang yang merasa berdosa gak boleh masuk gereja. Saya mau kasih tau dan declare hari ini. Gereja ini tulisannya jelas, gereja betani Indonesia salah tiga. Gak ada bintang-bintangnya di pinggirannya ya. Gak ada bintang kecilnya gitu ya. Gereja betani salah tiga selesai. Bukan gereja betani salah tiga bintang. Di bawahnya ada tulisan kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Gak, gak ada. Siapapun saudara silahkan masuk. Siapapun saudara silahkan menjadi keluarga di tempat ini. Kami menyambut saudara sebagai keluarga dan tolong sambut saya sebagai keluarga bagi saudara. Inilah keluarga Allah. Inilah komunitas. Inilah gereja. Saudara, saya sadar saya punya kelemahan. Saya butuh kekuatan saudara. Saudara juga punya kelemahan. Mungkin suatu kali sudah butuh kekuatan dari saya. Kita menyatu yuk. Kita bangun komunitas bersama-sama. Gereja ini keluarga. Walaupun saudara mungkin malam ini baru pertama kali hadir ke gereja ini. Saudara sudah bagian dari keluarga kami. Dan kami bagian keluarga bagi saudara. Walaupun hari ini baru pertama kali hadir. Saudara saya mau beritahu ya. Pengalaman saya. Saya ada di gereja ini lebih dari 20 tahun. Saudara pengalaman saya. Gereja ini sangat mudah untuk dimasuki. Tapi sulit untuk ditinggalkan. Lu benar loh saudara. Gereja ini kayak parfum asli. Awet kalau masuk disini tau. Ya. Ya. Parfum yang KW kan gak awet. Kalau parfum asli kan awet baunya gitu ya. Nah saya sudah beberapa kali melayani teman-teman yang akhirnya ketemu jodoh di tempat ini. Menikah. Termasuk saya. Ketemunya jodoh di tempat ini. Menikah. Saudara masuk kesini. Saudara akan ketemu pasangan hidup dan akhirnya menikah. Saya berkali-kali menemukan. Walaupun mereka kemudian pindah kota lain. Mereka tetap minta pemberkatan nikah dilayani dari gereja sini. Saya pernah ke Bandung untuk pelayanan itu. Saya pernah kemana lagi. Saya pernah kemana lagi. Semarang berkali-kali. Solo. Kemarin tapi kemudian batal di Bali. Saudara minta dilayani dari sini. Kenapa? Aku ini kan anaknya om. Om Hengki. Aku ini kan keluarga. Betani salah tiga. Saudara. Teman-teman ini. Kenan. Hana. Disitu. Saya sebut nama-namanya Kiel. Yang duduk disitu. Ondi. Satu kali kalian akan mengatakan hal itu. Gereja ini mudah dimasuki. Sulit ditinggalkan. Terima kasih tau. Kalian akan selalu teringat bagaimana beribadah di Salatiga. Satu kali liburan. Mungkin saudara rumahnya bukan di Salatiga. Tapi saudara akan menyempatkan pulang ke Salatiga. Untuk hanya beribadah. Setiap Natal. Setiap ibadah tahun baru. Saya menemukan orang-orang yang dahulu. Alumni-alumni pada kumpul disini. Padahal mereka pengen liburan ke Solo. Pengen liburan ke Semarang. Pengen liburan kemana. Mampir dulu. Ketemu dulu dengan keluarga disini. Bahkan tadi siang masih ada satu orang datang. Jauh-jauh dari pekalongan. Cuma mau datang. Aku pengen ketemu teman-teman disini. Gereja ini mudah dimasuki. Sulit ditinggalkan. Percayalah. Karena saudara akan menemukan keluarga. Ya. Saudara. Itulah esensi gereja sebenarnya. Gereja bukan sekedar nyembah. Pujian. Kotbah. Bukannya sekedar itu. Kalau saudara mau cari gereja yang paling ideal buat saudara. Gereja yang paling personal buat saudara. Saya mau beritahu dimana gereja itu ada. Gereja paling ideal buat kita. Paling personal buat kita adalah gereja di Youtube. Kalau saudara. Aku gak suka pujiannya ganti. Cari gereja lain yang pujiannya pas. Personal kan? Nyaman kan? Tapi kemudian kotbahnya kok gak enak? Ganti lagi cari pendeta lain. Itu gereja di Youtube. Paling nyaman. Saudara gak perlu mandi. Sudah pakai celana pendek. Bawa kopi di depan layar TV saudara. Atau handphone saudara. Saudara bisa ibadah. Gereja paling ideal di Youtube. Serius. Itu paling enak. Soalnya kesini kan harus mandi kan ya. Dandan dulu. Saudara juga harus berusaha. Sampai datang ke tempat ini. Apalagi kalau hujan. Berjuang saudara. Saudara banyak hal yang harus kita korbankan. Oh di Youtube malah gak ada persembahannya. Serius. Personal banget kan? Asik kan? Saudara disini mau tiduran pakai celana pendek? Gak pantas. Walaupun kita gak masalah sebenarnya. Kalau saya gak masalah. Saudara mau celana pendek kan duduk tiduran gitu. Gak pasalah. Tapi saudara sendiri akan merasa gak pantas. Kan gitu. Tapi kalau di rumah. Gereja Youtube asik loh itu personal sekali. Tapi saya mau katakan. Saudara akan kehilangan esensi gereja. Karena esensi gereja bukan sekedar kotbah, pujian. Esensi gereja adalah persekutuan. Makanya saya dorong anak-anak muda. Ada persekutuan juga di Gen A. Kalau kalian belum punya komunitas. Kumpul aja setiap Jumat. Kalian akan menemukan saudara lagi. Yang masih remaja ada tren. Saudara yang masuk ke komunitas-komunitas. Itu esensi gereja. Kita gak sekedar attendant pengunjung. Kita ini keluarga. Halo. Kita butuh orang lain. Di ibadah yang ketiga tadi saya bawa survei. Orang yang penyendiri. Itu sama dengan resikonya. Perokok 15 batang sehari. Penyendiri kesehatannya itu menurun dan daya hidupnya turun 50%. Itu hasil survei serius di Brigham Young University di Amerika. Penyendiri, walaupun dia punya gaya hidup sehat. Hidupnya jauh lebih rentan dan mudah meninggal dibanding orang yang punya gaya hidup tidak sehat tapi bersosialisasi. Kesimpulannya, tiap hari saudara nongkrong di miksu, minum es krim, makan es krim, bersama teman-teman dan cekakaan seneng, itu jauh lebih sehat daripada saudara sendirian makan gado-gado tanpa bumbunya. Tapi sendirian, cepat mati malah. Iya, serius. Ini tadi tapi gak saya tampilkan, itu di ibadah tadi. Hasil survei mengatakan demikian. Kita butuh orang lain. Kita butuh sekeluarga saudara. Nah, konflik biasanya merupakan tanda bahwa pusat perhatian kita telah bergeser pada hal-hal yang kurang penting. Kita membicarakan keperibadian orang lah. Kita membicarakan cara orang berbicara. Kalau gereja antar gereja berbicara tentang penafsiran, tidak lagi bicara alkitabnya, bicara penafsirannya. Tidak bicara lagi firmannya, bicara penafsiran. Ribut sendiri saudara. Bicara gaya lah kalau kepada yang satu dengan yang lain. Gaya menyembah, gaya apa. Berbicara tentang metode. Kita bergeser dari yang esensi, dari Tuhan yang menjadi pemersatu kita. Kita malah ngurusin hal-hal yang ecrek. Kita tidak sibuk pada esensi, kita sibuk pada aksesori. Sangat disayangkan. Doa Yesus tidak terjawab oleh karena kita lebih fokus pada perbedaan. Tapi sebaliknya, gini, gini, gini. Saya mau sampaikan pada saudara. Sebaliknya jika kita pusatkan perhatian kita pada tujuan Allah. Pada kesatunya Allah yang kita sembah. Pada satunya iman, satunya baptisan. Dan rasa saling mengasihi satu sama lain. Maka keharmonisan akan terwujud. Saudara gak akan merasa jauh dengan gereja lain. Saudara akan bisa menerima, bisa memahami metode yang lain. Yang penting Tuhannya sama. Sorry, ini mungkin kotbahnya agak mentwis ejaran-ajaran yang lalu. Tetapi saya cuma mau ngomong apa adanya yang Firman katakan. Doa Tuhan adalah supaya kita satu. Kita mau jadi saksi yang baik gimana? Saya mau kasih tau, perpecahan gereja adalah kesaksian yang buruk bagi dunia. Mereka gak akan tertarik untuk melihat jadi orang Kristen. Mereka butuh kasih. Mereka ingin melihat kasih dari diri orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen lebih mementingkan perbedaan dan pecah. Itu kesaksian yang buruk bagi dunia. Gak akan ada yang tertarik. Yang kedua, don't yang kedua. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya pakai bahasanya bahasa anak muda. Saya sebelumnya minta maaf. Mungkin bahasanya kayak gitu ya. Jangan halu realistis aja. Halu itu berandai-andai berlebihan Bapak Ibu ya. Saya pakai terjemahan gini, kerik-kerik banget ya. Oke. Jangan halu, kalau saudara masuk ke dalam sebuah gereja, sebuah komunitas, jangan halu. Jangan berekspektasi berlebihan. Saudara akan kecewa. Tapi realistis aja. Oke. Ephesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu dalam terjemahan baru Indonesia. Saya mau pakai new translation. Ada kata-kata yang tertinggal di situ. Atau kata-kata yang perlu dijelaskan di situ. Be humble and gentle. Be passion with each other. Sabarlah dengan satu dengan yang lain. Making allowance for each other's fault because of your love. Making allowance. Artinya gini. Berikan ruang pemakluman bagi kesalahan yang lain. Artinya pahami. Kasih sedikit toleransi dong kalau yang lain salah. Jangan terlalu kecembeng hakimannya. Karena setiap kita di dalam sebuah komunitas pasti berbuat salah. Coba tanya istri saya. Sejak kami menikah 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Berapa ribu kali saya berbuat salah. Dia akan sangat senang menceritakannya. Sangat banyak saudara. But please make allowance. Kasih ruang. Satu dengan yang lain. Untuk kesalahan yang satu dengan yang lain. Kita butuh diberi anugerah. Kita juga butuh memberi anugerah kepada orang lain. Kita sama-sama masih belajar. Saya mau katakan tidak ada komunitas yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada seorang ayah, seorang ibu, anak yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Saya pernah katakan, kalaupun ada gereja yang sempurna. Pada saat kita betani gak sempurna. Aku mau pindah ke gereja yang lain. Aku menemukan gereja yang sempurna. Saya mau kasih tau, kasihan gereja yang sempurna itu. Begitu kita masuk jadi tidak sempurna. Karena kita tidak sempurna. Kita penuntut sekali. Kita demanding sekali. Kita menjadikan gereja itu tercemar kan. Saya mau kasih tau, gereja itu isinya orang-orang yang seperti kita ini loh ya. Ini yang gak sempurna. Jangan pernah berpikir bahwa gereja itu showroom. Gereja itu bengkel. Teman-teman. Showroom itu yang indah-indahnya saya yang mau dikeliatin. Tapi kalau bengkel yang masuk itu yang rusak, dibenerin dan jadi bagus. Gereja harus seperti itu. Gak ada gereja yang sempurna. Nah sering kali dalam sebuah komunitas, termasuk dalam gereja, Pasti ada sesuatu yang kita inginkan itu idealnya gini dong. Idealnya gini. Dan ada yang namanya kenyataannya kok begini. Ada teman dulu bercanda-bercanda ada kata-kata. Ini saya apa adanya cerita ya. Teman-teman dulu kalau angkatan yang lama-lama itu. Kalau lihat waktu itu kita masih sama-sama bujang. Belum menikah. Selalu kalau lihat ada cewek wanita, ada perempuan yang cantik gitu ya. Tapi dari belakang gitu. Ayo. Ini cewek lola. Atau cewek lalu. Tahu maksudnya? Lola itu gini. Dari belakang. Lalu gitu kan. Cantik nih. Begitu nengok. Lala bener kan? Itu lala. Itu ekspektasinya begitu. Itu ke ideal yang kita pikirkan. Tapi ada juga. Cantik-cantik yuk dari belakang. Lalu gitu. Lalu gitu. Cantik. Panengok. Lalu. Itu lalu. Oh kenyataannya begitu gitu ya. Nah. Dalam kehidupan kita ada lola. Ada lalu. Ada ekspektasi tinggi. Tapi kadang-kadang gak terpenuhi. Ada yang namanya idealisme. Ada juga kenyataan. Nah saudara. Merindukan yang ideal dengan cara mengkritik yang nyata. Adalah bukti ketidak dewasaan. Kalau di gereja ini masih ada hal-hal yang tidak ideal. Saudara hanya diam atau mengkritik. Mengomongin di luar. Gak pernah memberi tahu untuk diperbaiki. Itu ketidak dewasaan. Kalau di dalam keluarga terjadi seperti itu. Kita gak berani memperbaiki. Tapi kita ngumbar keluar. Itu ketidak dewasaan. Merindukan yang ideal dengan cara mengkritik yang nyata. Adalah bukti ketidak dewasaan. Sebaliknya. Saya mau kasih tahu. Bahwa tinggal dalam kenyataan. Tanpa memperjuangkan yang ideal. Itu kemalasan. Saya mengucap syukur di gereja ini. Teman-teman usher terutama koordinator usher. Sangat bersemangat untuk sebuah perubahan. Gara-gara beliau semua jadi sibuk. Perubahan ini, perubahan itu, perubahan. Tapi itu bagus. Kita sedang menuju ke sana. Walaupun kita sadar. Setelah melihat ketidaksempurnaan. Apa yang kita lakukan? Itu yang penting. Bukan mengkritik. Tapi mulai memperbaiki. Setiap orang dalam komunitas berpotensi saling mengecewakan. Jadi jangan terlalu halu. Jangan berekspektasi tinggi. Di gereja ini pun banyak yang mengecewakan. Saya enggak tahu. Saudara datang ke tempat ini. Mungkin mantan saudara duduk di sana. Saudara masih kecewa. Ya kan? Atau saudara duduk di tempat ini. Mungkin rival saudara sudah gandengan sama gebetan saudara. Itu mengecewakan. Tapi itu terjadi. Realitanya begitu. Jadi jangan-jangan terlalu halu lah. Realistis aja. Nah kita semua ini adalah ini yang tadi saya bilang. Ma'e membutuhkan anugerah ekstra. Baik untuk mengampuni orang lain kita butuh anugerah ekstra. Kita diampuni orang lain butuh anugerah ekstra untuk mengampuni kita. Karena begitu kadang-kadang bebalnya kita. Kita perlu diampuni. Oke. Secara cepat. Don'ts ketiga. Jangan berada di pinggir dong. Ntar nyinyir. Bener lah. Yang tadi saya sedikit. Singgung sedikit. Seringkali kita lebih suka mengkritik. Gibah itu lebih gampang daripada memperbaiki. Daripada introspeksi diri. Gibah itu enak banget loh. Gibah itu nikmat loh. Tapi itu tidak memperbaiki apa-apa. Firman Tuhan dalam Roma 4.10 katakan. Tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu? Kenapa nyinyir? PCT. Gitu ya. Tahu ya. Bacot. Gitu kadang-kadang. Saudara. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ada kata-kata yang jelas di terjemahan Philip's New Translation. Why then do you criticize your brother's action? Kenapa kamu mengkritiki tindakan saudaramu? Why do you try to make him look small? Kenapa kamu mencoba untuk membuat dia kelihatan buruk di depan yang lain? We shall all be judged one day. Kita semua akan dihakimi satu hari. Ada kata-kata ini yang terlupakan. Not by each other's standards. Bukan dengan standartnya kita or even by your own standard. Atau bukan dengan standartmu sendiri. Bukan standart saling standart orang lain atau standart kita. Tapi but by the judgment of God. Standartnya Tuhan. Jadi artinya apa? Standart kita gak ada yang benar. So, apa hak kita menghakimi? Apakah kita menjadi Mr. Right? Selalu menjadi orang yang benar? Sampai kita berhak menghakimi orang lain? Orang mungkin bisa berbuat menurut kita salah. Tetapi mungkin dia sedang ada di proses menuju yang benar. Sedangkan kita, sudut pandang kita lah yang salah. Who knows? Makanya jangan berada di pinggir. Masuk. Nanti kalau di pinggir bisanya cuma criticize. Ngeritik terus. Karena lebih mudah menjadi penonton daripada seorang pemain. Pemain itu harus latihan, harus berkorban. Penonton itu cuma bayar tiket, selesai. Tetapi kalau ada kemenangan yang menikmati glory, menikmati kemenangan itu benar-benar pemain. Penonton hanya, ya senang sebentar. Eforia. Nah saudara, pada saat saya menghakimi, ini yang saya introspeksi pada diri saya. Pada saat saya menghakimi, ada beberapa hal terjadi dalam hidup saya. Saya sedang sombong. Karena menganggap sudut pandang saya, pof saya, point of view saya lebih benar. Yang kedua, saya sendiri sedang menunjukkan rasa tidak aman. Mungkin karena iri saya menghakimi. Saya tidak aman dengan diri saya sendiri. Kemudian, saya sedang mengangkat diri saya sebagai hakim dan sedang mengganggu kesatuan komunitas. Please, jangan jadi kritikus. Duduk di bawah lebih enak. Asli, duduk di bawah lebih enak. Karena apa? Oh, WL-nya falas. Oh, musiknya kayak gitu, tok. Oh, kotbahnya jelek, bikin ngantuk. Oh, lebih enak. Tapi yang berdiri di sini sudah tahu mereka harus latihan, mereka harus berjuang. Kadang-kadang mereka harus mengalahkan ketakutan, apa namanya, nervous diri mereka. Tiap Sabtu mereka kumpul latihan satu setengah jam. Mereka juga, kalau masih salah di sini pun masih dimarahin seniornya. Enggak boleh gitu, harusnya begini. Saya pernah ada lihat satu anak sampai tiga jam masuk ke studio latihan ngedram sendiri. Karena besok mau pelayanan, dia masih belum yakin dengan permainannya. Tiga jam dia masuk main sendiri sampai dia siap untuk paginya dia melayani. Dia pulang jam 11 malam dan mereka harus datang lebih pagi. Sudah, jadi penonton lebih mudah. Tapi kalau jadi pemain itu memang sulit, tapi glorinya lain, saudara. Saudara-saudara, posisi kita bukan hanya sebagai kritikus, sebagai pendakwa. Sebagai orang yang hanya nyinyir, saudara. Karena predikatnya iblis yang Tuhan taruh itu bukan iblis itu penjerumus saudara-saudara kita. Iblis itu penipu ya, tapi jarang terlalu saya mendapatkan iblis itu pendakwa. Tukang kritik saudara-saudara kita. Wahyu dikatakan begitu. Pendakwa saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sedang mengkritik orang lain tanpa kita mau memperbaikinya, kita sedang melakukan pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Karena kita sedang mendakwa, menyalahkan, mencari kesalahan. Dan saya mau katakan, kalau kemudian kita bawa itu di dalam sebuah gosip. Apa itu gosip? Gosip adalah menceritakan informasi di mana kita bukan bagian dari masalahnya dan sekaligus kita juga bukan bagian dari pemecahannya. Kita hanya sekedar. So, bagaimana supaya kita menjaga komunitas kita, keluarga kita. Jangan berada di pinggir, masuk. Berkabunglah. Saudara akan tahu. Yang terakhir. Tahu saudara ini? Ini tanda berada kutbah saya sudah kepanjangan, mereka siap-siap di sini. Terima kasih. Yuk. Yang terakhir. Sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak ibu-ibu yang tua tua. Saya pakai bahasanya, pakai bahasa anak muda aja ya. Beberapa don'ts. Yang lain, yang jangan dilakukan. Jangan sotoy. Dukunglah pemimpinmu. Jangan sok tahu. Jangan merasa lebih. Kita semua sama-sama belajar. Termasuk pemimpin kita pun dalam proses belajar. Ibrani 13 ayat 17 katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Terus kita berkata, alah pemimpin kualitasnya kayak gitu. Aku jauh lebih tahu, teologi aku lebih tahu. Kocak, koordinator youth. Dia baru STL, saya sudah MTH. Masa suruh tunduk. Kocak, jadi koordinator dutuh anak kemarin sore. Aku masak tunduk sama dia sih. Firman Tuhan gak ngomong persyaratan apapun. Hanya kalau Tuhan sudah taruh dia sebagai pemimpin, taatilah. Jangan sotoy, jangan sok tahu. Dukung pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Harus diakui, pemimpin itu bukan orang yang sempurna. Tapi, Allah telah memberi mereka tanggung jawab dan otoritas untuk memelihara kesatuan komunitas. Dia punya tanggung jawab itu. Dia punya otoritas. Dia mau berikan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk menjaga komunitas. Hargai itu. Pak Hengki juga gak sempurna. Mumpung orangnya ada di Malang, saya ngomong gitu ya. Pak Hengki juga gak sempurna. Tapi, Tuhan sudah memberikan otoritas, memberikan tanggung jawab untuk memelihara kita sebagai kawanan dombanya di gereja ini. Saudara, sering kali kita memberikan tugas yang mustahil kepada pemimpin kita. Yaitu berusaha untuk menuntut pemimpin kita bisa membahagiakan semua orang. Dan saya kasih tau tugas seperti itu Yesus pun gak sanggup. Yesus gak bisa membahagiakan semua orang sih. Ada yang benci, ada yang iri pada dia. Gak semuanya bahagia. Kalau semuanya bahagia gak ada yang menyalipkan Yesus. Tapi kita sering kali menuntut pemimpin kita bisa membahagiakan semua orang. Terlalu berat tugas itu, Verguzzo. Sulit. Margarita, yang cewek siapa sih namanya? Gak bisa. Pak Hengki tuh perhatiannya sama itu terus aku gak pernah diperhatiin. Ya tunggu dong, satu-satu gitu loh ya. Gak bisa dia satu orang. Dukung dong, doakan. Dia gak sempurna. Oh sama itu senyum-senyum sama aku kok aku dicewekin. Aku udah mau salaman ternyata Pak Hengki jalan aja. Eh kama yang itu malah disamperin, dikejar tangannya, diajak salaman. Aku merasa disisihkan. Sudah gak bisa. Mungkin dia lagi banyak hal. Dia itu manusia yang, ya Yesus pun juga gak bisa membahagiakan semua orang. Tapi please Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu. Tunduk pada mereka. Kenapa? Karena satu hari, kelak, para pemimpin itu akan berdiri di hadapan Allah. Dan memberikan pertanggung jawaban tentang seberapa baik mereka telah menjaga kita. Karena Alkitab berkata-kata, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saya tahu, di dalam ketidaksempurnaan Pak Hengki Buriki, di dalam ketidaksempurnaan para koordinator di tempat ini. Satu kali mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggung jawabkan seberapa baik mereka sudah menjagai kita semua. Papamu seberengsek apapun papamu di rumah, satu kali dia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggung jawabkan seberapa baik dia menjagamu sampai hari ini. Seburuk apapun, sebenci apapun kau dengan mamamu, satu kali dia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggung jawabkan ini. Please dukung mereka. Dia butuh dukungan kita. Ocak butuh dukungan? Butuh, saudara. Dia harus mempertanggung jawabkan anak-anak muda di gereja ini. Dan itu gak gampang. Dukuk. Tidak sempurna. Yes. Dia harus mempertanggung jawabkan satu kali di hadapan Tuhan. Tapi ingat. Halo. Yang terakhir baca bareng-bareng. Suatu hari kita ini, kita juga akan mempertanggung jawabkan kepada Allah tentang seberapa baik kita mengikuti mereka. Fair. Kita pun juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah seberapa baik kita sudah mau dipimpin, mau taat. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi beberapa don'ts supaya kita menjaga, menjaga komunitas, menjaga gereja, menjaga rumah tangga kita, sudah saya sampaikan. Beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Yuk kita coba untuk kembali menjaga komunitas kita, kita ini keluarga. Jangan melihat perbedaan, fokus pada persamaan teman-teman. Jangan halu be realistic. Yang ketiga, jangan berada di pinggir, terlibat yuk, jangan hanya jadi kritikus, masuk yuk. Sama-sama belajar, bertumbuh, salah bersama, bangkit bersama, tumbuh bersama, menang bersama, kalah bersama. Itu jauh lebih asik. Dan yang terakhir, jangan sok tau, jangan sok tau, dukung yuk pemimpin kita. Mereka butuh doa-doa kita. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama. Sekali lagi, kita ini keluarga loh saudara, serius saya katakan. Kita ini keluarga. Walaupun saya gak kenal satu dengan yang lain, lepas dari itu Bapak kita sama. Tuhan kita sama. Satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapak. Itu yang penting yang harus kita lihat. Kita, bukan aku gula gak kenal, bukan gak kenal, belum kenal. Jadi nanti juga akan saling kenal. Makanya saudara, please jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh tertanam. Jangan jadi orang Kristen konsumen. Konsumen itu, ah AC-nya gak dingin, pindah. Ah orangnya gak enak, pindah. Kok kotbahnya jelek, pindah. Itu konsumen saudara. Cari toko lain, cek toko sebelah. Kita mau betul-betul tumbuh dalam keluarga. Saudara punya tanaman, taruh di pot, baru tumbuh sebentar, cabut, pindah pot lain. Cabut, pindah pot lain, mati. Mati aja pasti. Kalau kalian mau tumbuh, betul-betul tumbuh subur, tertanam. Dalam satu keluarga di tempat ini. Tengok kiri kanan, berikan senyum dulu walaupun ketutup masker. Itu keluargamu. Walaupun belum kenal, saya belum tahu namanya.